Brikader Ridhal Alitomi atau R.A.T. ditemukan tewas di dalam mobil yang terletak di rumah mewah pada Kamis 25 April silam. Kini beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik Brikader R.A.T. diduga mengakhiri hidup di dalam mobil menggunakan senjata api. Dikutip dari wartakota, Brikader R.A.T. diduga menembak kepala sendiri saat berada di dalam mobil Alphard yang terparkir di rumah mewah tepatnya di Jalan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat mobil yang ditumpangi Brikader R.A.T. itu berhenti di rumah mewah. Beberapa waktu berselang, korban diduga menembak kepalanya dengan pistol miliknya sendiri. Aksi mengakhiri hidup dilakukan dengan cara menembakkan senjata api berupa pistol jenis HS kaliber 9mm. Tembakan pistol semi-otomatis itu membuat peluru menembus kepalanya lewat pelipis dari kanan ke kiri. Kemudian mobil tampak berjalan pelantak terarah dengan berbelok ke arah semping kanan. Bahkan mobil tersebut sempat menabrak mobil lainnya yang sedang terparkir di depan rumah. Hal itu membuat warga sekitar mendatangi suara tabrakan mobil tersebut. Sejumlah warga keluar dan mengecek kondisi sekitar. Kemudian warga melaporkan ke polisi yang langsung mendatangi lokasi kejadian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.